Kita ke informasi selanjutnya, satu anak buah kapal warga negara Indonesia yang meninggal dunia diduga akibat COVID-19 dievakuasi dari kapal Tiongkok di perairan Batam ke Pulau Riau, Rabu Sore. Kapal Kalimasada P115 milik Pangkalan Penjaga Laut dan Pantai Kelas 2 Tanjung Uban mengevakuasi 5 ABK WNI asal Jawa Tengah dari kapal MV Hai Jili, Kepala Operasional Pangkalan PLP Kelas 2 Tanjung Uban, Deddy Surahmat mengatakan sebenarnya ada 6 ABK yang dievakuasi namun satu orang masih ditahan pihak kapal MV Hai Jili karena berperan sebagai juru bicara mereka. Dari 5 ABK WNI, satu orang bernama Wendy Setia Pratama meninggal di kapal diduga akibat COVID-19. Jenazah ABK dibawa ke rumah Bayangkara, Polda Kepri. Satu orang dinyatakan meninggal, kemungkinan dikarenakan COVID-19. Lalu satu orang tersebut dibawa ke darat dan dilanjutkan untuk ke forensik bagian kepolisian rumah sakit Bayangkara. 5 ABK WNI yang bekerja di kapal perikanan Tiongkok, Hangrong 361 dipulangkan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri karena sudah selesai masa kontrak kerjanya Juli lalu. diajirnim dan selesai masa topnya. 2 AHB fazla stopnya di kiliturus yang tersebut dis yoara besar tapi juga di asasi pendahannya orang tua. anaknya, anaknya, anaknya dan anaknya, anaknya, anaknya dan anaknya. łęеромyaya diokal, anaknya, anaknya atau anaknya, anaknya berfungsilwください.